Banyak-banyak gak? Jadi kalau tidak mempunyai hati-hati ke depan Semangat lu, tadi gimana aja, jangan ngantuk Ini bukan untuk Apa jimatnya tidak ngantuk Ya biar-biar semua mengerti Ini satu kolom, satu, ya ada satu kolom pok bukan? Satu kolom pok Kira-kira ada ketuanya disini gak? Belum ada? Ketua-ketua siapa? Oh, tiap kolom pok ada ketua Oh, tiap kolom pok ada ketua Ya, tapi nantikan nanti Kita akan bicara mengenai Internal control system atau pengandalian Sistem pengandalian internal Jadi nanti Bapak akan Menilai sendiri Menjadifikasi sendiri, semua sendiri Nanti ada yang tugaskan Siapa yang menjadi inspektor Siapa yang menjadi komunitas jadifikasi Nanti akan saya di luar di depan Apa tugasnya masing-masing Dan kalau saya tanya tugas Anda apa, tugas Anda apa Harus tahu Jadi pada pertama ini tidak mengerti tanyakan Kalau nanti sudah bagian Tampil ke depan Main sediwala Memang tidak semuanya yang akan saya tunjuk Mungkin ada dengar kebagian Tapi pas kebagian tunjuk gak bisa Bapak yang tahu ya Isin Jadi itu Jadi Ngantung Kakak Jasi Tapi nanti begitu Disuruh ke depan tidak tahu Kakak Jasi juga yang lain menertahukan Jadi saya ada yang memakai Sertifikasi pertanian organik Namanya Inofis Saya akan menjelaskan Prinsip pertanian organik Dan sertifikasi Nah sekarang Karunian di video-nya Karena dia saya nyeri Leher Atau gini aja Dikiniin kursinya gak apa-apa Nah Saya mau pakai tulang tidur Saya tulang tidur Nah biar saya mencari Kenapa pertanian organik ini Sekarang itu digalakkan di Indonesia Nah untuk sertifikasi ini Ada bantuan Gratis sampai miliaran Jadi seluruh Indonesia Tiap provinsi diberi dana Untuk mensertifikasi Dan hanya miliaran Bergantung untuk Termasuk pembinaan-pembinaan Kemarin Saya bertemu dengan Menteri Pertanian Dengan Pak Emil Salim Prof. Emil Salim Dan para dirjen Para pejabat Membincangkan bahwa di Indonesia Sudah rusak Kelakang ini Lingkungan sudah rusak Pesticida, racun, di mana-mana Lahan kritis semakin luas Ini kita habis tengah diam Nah makanya gerakan organik ini Di ini kan digerakkan sekali Jadi lahan kritis semakin luas Coba Bapak kalau Memberikan bukannya TSP, KCL, PSP36, KCL, 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 kebangan Terus-terusan Tanpa ada bahan organik masuk Itu rusak Karena itu Kacin sudah tidak ada Menteri organisme juga tidak ada Melaksan sampul camor Coba yang sampul di Korea Terus camor Terpada petoran Ternak Nah itu sudah hanya Semakin kritis Makhluk hidupnya sudah tidak ada Terus lingkungan tersebar Tidak ada pointer Tidak ada Kita lihat Tidak ada Dan waktu ikan Pada nambang Banyak Raksun masuk di situ Resinu bahan Meracun semakin tinggi Terhadap kesehatan Nah sehingga Ada sertifikasi organik Apresiasi atau penghargaan Bagi pahlawan lingkungan Jadi nanti kalau bapak disertifikasi Itu bahwa itu pahlawan Lingkungan Memperbaiki lingkungan Nah sekarang lihat Dosis pupuk NPK Tahun 80 dosisnya itu 268 kg per hektare Hasilnya 3,8 ton Tahun 90 Yang berita Ini membejok Dinaikkan 403 kg per hektare Hasilnya naik 5,1 ton Tahun 2000 Lah udah naikkan dia lagi Biar hasilnya naik Enggak Malah kan turun Tanahnya sudah rusak Jadi mau digujokkan Udah Akhirnya di organik itu Kalau yang garis putih itu Pertanian biasa ya Naik dulu Akhirnya turun Organik yang merah Pertama Garenan Lama-kelamaan Si tanahnya bagus Cacing hidup Organisme hidup Lama-lamanya naik Melampu yang biasa Nah itu Organik Jadi kalau pertama-tama Saya rasanya lebih renang Ya pasti Ada stress dulu Lama-kelamaan Akan naik Ini organik Eksisida Racun Atau di Garut Ada kan juga dalam Kau makan Kau banyak ya Pasti kan begini kan Kau makan Kalau yang bilang tidak Ngomong itu bukan petani Atau petugas Sebelum pernah ke lapangan Coba lihat Tomat sebelah kanannya Putih-putih Itu posisi darah Yang kiri Yang organik Bersih Nah sekarang Ada di atas Atau impor Atau impor Hati-hati Atau impor itu Geli seketempuran Sekarang pakai logika kita Atau dari sananya Datang pakai kapa Sebelum dua minggu Mana mungkin Awek kalau pakai bahan Kimia Pengawet Ya mungkin Pasti itu bahan kimia Pengawet disitu Kita Silakan Kulit apa Oke sehat Dimakan Masuk Pertisida Dalam Masuk Kewet Dalam Berusaha Kalian kita Itu pemicu Kanker Hati-hati Dengan perempuan Di kerenjar Mengandang Di payudara Di lain-lain Banyak Kanker Di situ Penyakit Degeneratif Dan Pertisida Kebanyakan Menyalang Sarat Karena otak Ini ada Rek-dek Dia ya Eh petani Disini Yang suka Nyemprot Ada ya Ada Nah coba Kalau lagi Isang Di Udah Nyemprot Bapak Pengantetan Disuruh Ini Simpan Kertas Lembang Kalau yang Baging Masih Ini Masih Ada Sudah Gini Pak Itu bisa Cicing Nah Itu sudah Kena Sarat Jadi Kalau kita Mau Ngetes Simpan Kertas Lembang Tahan Kalau Mungkin Masih Nom Masih Dia Ada Yang Sudah Parah Ngobrol Gini Kena Sarat Gak Bisa Diobati Itu Lama Kelamaan Udah Makin Menyebar 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 Dan Paling Bahaya Diturunkan Ke Anak Anak Cucu Bapak Gak Bisa Sampai Bapak Aja Anak Cucu Turun Itu Genetik Kita Gen Terpengaruh Jadi Kalau Terlacung Persisida Terlacung 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 Hati Ginjal Bahkan Sampai Lumpuh Kalau Sudah Gini Hati-hati Kaman Kaman Terlacung Lumpuh Kemprek Lumpuh Kehati Kalau Racun Mengendap Di Hati Di Ginjal Itu Bahan Bahan Kimia Beracun Nih Yang kiri Kena kulitnya Kena kanker kulit Pestisida Yang bawah Kakinya Dan Banyak Bayi lahir Cacat Yang atas Dua Cacat Yang bawah Tangan Kakinya Karena Genetiknya Dihajar Pestisida Di luar negeri Bahkan Keseglaran Kayak Indonesia Masih Dimunakan Jadi Bodoh Kalau Kita Masih Terus Petani Mengenangkan Pestisida Pestisida Kita Bodoh Mau Nggak Cucuk Kita Ketunan Begini Nih Jalan Rayak Dulu Bibir Suming Kurang Gigi Ternyata Pestisida Bahaya Jadi Udah Saatnya Kita Berorganik Bagaimana Caranya Gana-gana Gula 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 Gara Gaya Presisida Racun Saya Lihat Internet Kalau Baca Internet Silahkan Penelitian Di luar negeri Ini Masih Ada Bahasa Inggrisnya Karena Kalau Yang Tidak Percaya Ini Saya Terjemahkan Dari Bahasa Inggrisnya Ada Podok Jantan Mengalami Penurunan Testosteron Termasuk Spermanya Testosteron Itu Dua Ibu Formon Pada Penusia Laki-laki Lebih Banyak Dari Perempuan Jadi Testosteron Itu Lampang Kejantanan Nah Testosteron Turun Laki-laki Turun Turun Menekati Perempuan Jadinya Kemayu Tiga Panci Makanya Banyak Penyakit Yang Terkenal Sekarang Kemayu Kemayu Itu Testosteron Turun Jadi Kemayu Disebut Aja Transgender Mengalami Perubahan Gender Dina Gagah Gagah Humoris Nah Jadi Sperma Juga Turun Percaya Sida Atau Kehubungan Humoris Menanggu Pada Kosong Sehingga Kesegurannya Hanya Tinggal 10% Dan Di Alam Tidak Mampu Bersaing Dengan Kodok Dia Jadi Kodok Adu Bendang Pesticida Kalau Bersaya Kalah Terus Nanti Pesticida Membuat Pengaruh Feminine Feminine Itu Sifat Perempuan Untuk Laki-laki Terhadap Binatang Jadi Perbandingan Berjalan Jantan Lebih Banyak Betinanya Jadi Di Atas Pesticida Dapat Berubahan Kodok Jantan Jadi Betina Sifatnya Manusia Juga Bisa Begitu Hati-hati Saya punya teman di PP Prof. Ahmad Suleyman Pesticida Bikin pria Kurang jantan Gara-gara Pesticida Banyak Pria Jadi Kemayu 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 Gue Bodis Apa Digerut Ayah Otopat Warnaga Gym Itu Ayah Pernah Masukkan Belum Gara-gara Badannya Gedenya Coba Ajak Komplor Tapi Tidak Semuanya Tapi Kalau Ingin Islam Coba Ajak Komplor Gede-gede Gede itu Karena ingin Seksual Ini Hukum Ini Tapi Belum Tentu Badan Besar Itu Jantan Jadi Bukan Bukan Pria-pria Itu Makanan Berpetisida Bisa Bikin Pria Berubah Kelamin Jadi Ya Sampai Ada Indoperasi Jadi Perempuan Karena Dia Sudah Sifatnya Juga Perempuan Perasaan Perempuan Kalau Lagi Ging Tris Eh Keperempuan Juga Gak Sama Gitu Bahaya Ini Pernah Tau Ini Kalau Nampus Ketik Baby Di Jaya Ada yang Kau gak Baby Di Jaya Di TV Sering Itu Cantik Tapi Laki-laki Jadi Indonesia Ratu Kecantikan Kanada Yang Tenang Laki-laki Itu Jadi Perempuan Asli Noval Kiri Itu Di Indonesia Banyak Bumur Negara Jadi Sudah Sudah Yang Biasa Laki Jadi Perempuan Itu Itu Jangan Sampai Di Kita Itu Banyak Begini Ini Bibi Jaya Dan Bersali Apa Bumur Bumur Mas Ketik Ketik Jadi Ya Itu Laki-laki Cantik Begitu Tapi Dia Jiwanya Sudah Jadi Perempuan Jadi Serum Bukan Rasia Ini Udah Rasia Moment Ini Diluar Juga Pestisida Memicukkan Otak Dan Litimia Pada Anak Anak Itu Budok-budoknya Kewaludak Nah Sekarang Di Garut Saya Dilihat Di Ciwide Sudah Begini Pestisida Itu Bukan Hanya Satu Jenis Ada Tiga Nyus Dicampur Betul Ya Dicampur Dicampur Tiga Ada Yang Terima Jenis Kupuk Dengan Suka Kesitu Terus Nyemprot Bukan Lagi Pake Sprayer Dengan Rata Fakir Nama Abang Semprot Jadi Bukan Menyemprot Mengguyur Kalahman Dibuyur Nanti Kalau tidak Organi Kita Mau Gimana Ini Bahaya Sekali Kita Sudah Dibodohin Terus Ada Yang Pernah Ikut Sekolah Lapangan PHT Ada Disini Belum Ada Bapak Pernah SRPHT Katanya SRPHT Itu Bagus Disidam Ditekan Penelitian Dari Bank Dunia Ini SRPHT Dari Ini Pengadaan SRPHT Terus Dihadakan Naik Dari tahun Ketahun Tapi Penggunaan Persisida Lihat Ikut Naik Karena Apa Di SRPHT Itu Salah Satu Cara Pemandarian Terakhir Dengan Persisida Gitu Ya Saya Di depan Menteri Pertanyaan Dan Pak Emil Saliba Hapus Persisida Wah Menteri Pertanyaan Rame Selama Di PHT Itu Ada Pilihan Terakhir Ada Yang terakhir Gampang Jadi Persisida Jadi Naik Terus Persisida Pesejarah Pertanyaan PHT Jadi Diorga Lima Udah Tidak Dengan Pedis Indah Gak Boleh Budu Mikir Gitu Jangan Dengan Sekali Hanya Saya Rame Dengan Dirjen Wah Itu Bagus Kita Debat Bisa Dua Dua Malam Padulite Ada Berang Benar Dan Penyakiti Kita Itu Apa Lalu Tau Saya Pernahuan Didebat Oleh Para Pejabat Ternyata Para Pejabat Kita Menjadi Komisaris Di Perusahaan Fisisida Tau Komisaris Orang Mertin Ya Kebunan Saya Disreport Mencertifikasi Kuku Organik Tanya Ada Komisaris Sebulan Pernah Pegawan Negeri Pegawan Negeri Tadi Orang Pertuluh Juta Sebulan Komisaris Sebulan Orang Dicarakan Otot Otot Itu Dari Satu Dari Beberapa Memegang Jadi Rosak Itu Pejabat Yang Harus Mengatur Udah Sama Disitu Jadi Udah Mutam Nah Jadi Jangan Mikir Keorang Lain Saya Senang Dana Mulai Dari Diri Kita Sendiri Udah Kita Organik Organik Tapi Nanti Ujiannya Dari Kepala Dinas Dinas Dantang Perusahaan Ke Dinas Mereka 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 Orang Dinas Mereka Mereka Kuat Kuat Itu Dimana Ini Investisi Dari Indonesia Tahun 86 Jumlah Formulasi Formulasi Jenis Pestisida 371 Jenis 86 Udah Banyak Udah Ramen Dan Disitu Terjadi Perusakan Hidungan Di Indonesia Karena Tahun 85 Indonesia Dinyatakan Persuasen Badatangan Oleh K.O Bara-bara Menggunakan Pestisida Dan Sudah Kini 10 Tahun Kemudian Jadi 520 Wah Pemerintah Ada Deregulasi Diatur Pemerintah Pestisida 2001 Nah Itu 2000 Pestisida 1200 Dan Sekarang 2012 2700 8 Di Indonesia Sekarang Kalau Lihat Ada Teman Kerja Di Perusahaan Pestisida Benar Orang Baru Masuk Bajau Yang Udah 10 Juta 8 Juta Dibari Mobil Juta Juta Batinah Gede Saya Pernah Didatangi Oleh Satu Partai Politik Datang Bagus Bagus Kau Negeri Dia Mau Jadi Direktur Direktur Dan Saya Dari Partai Anug Partai Gede Saya Dari Partai Pestisida 1 Hektare Waktu Caranya Baha Beli Di Cina Di Cina Mbak Di Paking Lid Dijual 10 Kali Lid Lid Dijamin Eh Nggak Mau Saya Untung Lid Lid Manus Saya Polak Udah Saya Ma Ekstrim Atau Gitu Tapi Yang Kesian Saya Ini Cerita Lampian Ngan Lantus Rumah Saya Itu Sederhana Saya Hewat Profesor Doktor Insinur MSC Golongan Melayu Nyalah Tersi Indonesia Pengat Golongan Kesayang Malam Kepala Dinas Terpunan Yang Makan Lekin Kesayang Terpang Lurnah Kalau Sama Ada Bapak Golongan Berapa Tiga Tiga Bapak Tiga Sejauh Bapak Sama Bapak 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 Ada Orang Orang Bapak Sudah Mentok Lurungan Gelar Sudah Dihakan Semua Main Keluar Dan Mas Di Bapak Berkunjung Bapak Disini Tiga ngolong-ngolong, eh serap pergi, saya mah disini serap di sini apa pak? di kamar mani deket, di ruang makan deket kamar tiru deket, di ruang tamu deket anak tiru, misli saya tiga anaknya, dua disini akhirnya si Cina itu pak, kalau di Malaysia atau di luar itu tidak akan begini sebenarnya ada, saya mah dimat begini lainnya apa coba? rejeki, nampu mobil saya kan es pas, es pas saya es eksekutif pas pas saja sering pas ya, masih naik datang mau mobil-boblin akhirnya datang ke kantor saya layan awan bapak, bisa gak kalau saya perlu diundang, ngobrol yang apa-apa pas bulan, pak, ini mungkin pakai aja semua pak, dikasih innova, teman-teman buat apa ini ikatannya pak? enggak, kita tidak ada ikat saya senang sama bapak maka kita, bu, saya pakai innova saya tanya, apa motivasinya? saya enggak mau terikat tidak ada saya suka dengan siapa-siapa bapak yang teras kepala diberi, umum-beri bapak pakai hanya dia itu apa, tugas saya kalau dia punya ide, mau membuat suatu produk apa bapak saya undang, kritik saya jadi tugas saya yang kritik, mana enak mana enak bikin ebay, ini apa, ada pelaku perangkap apa-apa coba saya kritik, datang kelihatan kritik-kritik, baliknya diberi duit deh tapi dia mau pesan tapi saya tidak mau ada perjanjian, pak, sekarang mobil saya pakai silahkan, dia itu gak harus cekih mana itu pemajikan bu, itu mah hebat pemajikan ditanya, itu mobil dimana korupsi lain, wala itu gak amit-amit menangkan duit gitu, iya, iya, iya itu kan, maaf, iya, iya, kenal ini mah mau beli injaman bingung gak tuh, pegawai negeri bisa mengenovak di mana di gajiannya, gaya jadi, saya tuh gini lah jadi kalau orang yang lurus jangan takut kelakaran jadi mudah air mengatur nah ini lihat pesisida, sekarang ini di dunia sampai begitu dan akan terus naik, terus naik di bawahnya karena apa, di luar negeri sudah tidak dipakai masih di Indonesia masih diterima ini masalahnya nah sekarang kita bicara mengenai organik, pertengian organik pertengian organik di Indonesia itu ada tiga satu, budidaya organik menurut standar nasional Indonesia sudah ada aturannya keduaannya disebut leisa, gak nanti banyak orang, apa itu leisa, harus tahu bahasa Inggris ini low external input sustainable agriculture leisa, disana masih tapi boleh menggunakan buku kimia pesticida, kimia boleh tapi hanya sedikit tapi sudah banyak menggunakan bahan organik yang ketiga terima kasih telah menonton!